Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my channel Berjumpa lagi bersama saya Zulmi Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana Kali ini saya menggunakan aplikasi Corel Draw X8 2018 Ini sudah terbuka Sebelumnya teman-teman harus menentukan terlebih dahulu Ukuran kertas teman-teman atau ukuran kertas teman-teman yang miliki Yang sudah dibeli ya A4 atau legal atau letter Dan pada kali ini saya memiliki kertas ukuran A4 Ya cara merubah ukuran kertasnya disini teman-teman ya Ini kursor saya disini Disini letter Disini legal Dan sini A4 Oke Ya posisinya sudah A4 Yang pertama teman harus membuat Frame nya terlebih dahulu Atau background nya Karena kalau tidak memiliki background Khawatirnya nanti kalau saya aneh kita membuat Format PNG Nanti ruang-ruang yang kosong Di pinggir-pinggir ini atau di tengah ini Akan transparan jadinya Nah oleh sebab itu maka kita harus Membuat dulu background nya atau frame nya Dengan ukuran sesuai ukuran kertas A4 Oke Kita sesuaikan aja Dengan line yang sudah ada Sederhana sekali Yang terpenting teman-teman mau belajar Ya Ini sudah terbentuk Kotak segi 4 Dengan ukuran A4 Dan selanjutnya teman-teman harus berikan warna Ya harus berikan warna Karena warna dasar dari foto tersebut Kertas foto tersebut adalah warna putih Maka teman harus memberikan warna putih Oke Memberikan warna putih Cara memberi warnanya ada berbagai cara Kalau kita menggunakan software Corel Draw Biasanya disini sudah ada Warna-warna varian-varian warna Yang sudah disajikannya Ya Kalau teman-teman menggunakan Corel Draw X5 X4 atau X6 Itu biasanya Kita harus membuka Teman-teman boleh lihat Posisi kursor saya Boleh lihat disini Oke teman-teman harus pilihkan ini Oke Ini Ya ini varian-varian warnanya Pada kali ini kita harus menggunakan warna putih Oke Nah selanjutnya Frame-nya sudah selesai Background-nya sudah terbentuk juga warna putih Selanjutnya kita bikin Kita membuat kotak Segili 4 Itu menggunakan Karena warnanya kebawah ya Warna asal Kita non-aktifkan warnanya Ya Nah kotak ini nanti akan menjadi Ukuran foto yang Yang hendak kita cetak Ya Sebelumnya kita Rubah dulu Satuannya Nah disini Teman-teman klik bebas disini Atau dimana Ya Nah kita rubah satuannya Menjadi Sentimeter Ya oke Sudah menjadi sentimeter Nah teman-teman tinggal atur lagi Ukuran Kotak segi 4 ini Menjadi 2x3 Atau 3x4 Kali ini saya akan merubah 3x4 3 Dan tingginya 4 Bentar Oke Itu sudah berukuran foto 3x4 Nah langkah selanjutnya Teman-teman tinggal masukin aja Foto teman-teman disini Dengan cara Ya Ikuti kursor saya Klik file Lalu teman-teman pilih import Ya Atau teman-teman Pencet Ctrl I Import ya Oke Teman-teman tinggal pilih Dimana lokasi penyimpanan Foto-foto teman-teman Nah pada kesempatan kali ini Saya akan memilih foto ini Ya foto kartun Oke Teman-teman klik Lalu import Klik Lalu import Oke teman-teman Oke Ya teman-teman tinggal sesuaikan aja Sesuai garis yang sudah ada Oke Tinggal tarik posisi Klik Tahan dan tarik posisinya sesuai Frame atau garis yang sudah kita sediakan Oke sudah selesai teman-teman ya Ini sudah seukuran 3x4 Ya teman-teman tinggal Duplikat Sinyal lagi Tinggal Didable-kan lagi Atau tinggal digendakan lagi Dengan cara Dengan cara Ya Dengan cara Teman Block Ya Kursornya klik kanan Klik kiri Tahan Block Block Oke Saya ulangi lagi Kursornya Klik kiri Tahan Dan block Oke Sudah selesai Teman-teman Klik kanan Copy Lalu Klik kanan lagi Ya Klik kanan lagi Pasti Oke Itu sudah Double Oke Oke Sekarang sudah Menjadi dua bagian Atau menjadi dua foto Selanjutnya Teman-teman Gandakan lagi Sesuai keinginan Teman-teman Atau sesuai Dengan kebutuhan Teman-teman Seperti hal yang sama Klik kanan Klik kiri Tahan Block Copy Paste Dan tarik Kita rapikan teman-teman Agar nanti kita Gampang Memotongnya Sesuai dengan Garis yang sudah ada Oke Copy Block Dan tahan Oke Tinggal teman-teman lagi Memikirkan Kebutuhan apa lagi Karena sayang sekali Kertas satu Lembar ini Tidak kita gunakan semuanya Nah Kita nanti Mana tahu kita membutuhkan Foto berukuran 4x6 Ya kan Kita bikin juga 4x6 disini 4x6 4 Tingginya 6 Lalu enter Oke Ini sudah Seukuran 4x6 Oke teman-teman Tinggal Copy Paste aja Foto yang sudah ada Oke Oke Lalu teman-teman Sesuaikan Dengan ukuran yang sudah ada Ya Kemudian lanjut Dengan Cara yang tadi copy paste Oke Lalu Copy paste lagi Untuk menjadikan 4 Oke Ya Oke selesai teman-teman Sekarang Langkah terakhir Teman-teman Harus Men-export Menjadi format PDF atau JPEG Ya Untuk dapat mencetaknya Dengan cara Teman-teman Ikuti Kursor saya Klik file Ya teman-teman Ya Kemudian Export Ya Export Lalu teman-teman Beri nama Nama file Teman-teman Kali ini Saya beri nama My Foto Oke Lalu Export Karena nama Filenya sudah ada Saya beri My Foto My Foto 2 Oke Tunggu sebentar Teman-teman Lalu Lalu Teman-teman Klik Oke Ya Selesai Teman-teman Tinggal Teman-teman Masuk ke dalam Folder Hiper GCD Tadi Kita simpan Lalu Kita Lihat Nah Ini My Foto 2 Sudah jadi Teman-teman Ya Langkah selanjutnya Untuk mencetaknya Dengan Teman-teman Tinggal Buka fotonya Lalu Control P Ya Control P Atau Secara Ininya Teman-teman Klik Di sudut Kanan Atas Itu Gambar Printer Oke Klik Aja Gambar Printer Buket Buket Kita ulangi Lagi Teman-teman Computer Saya Nge-lag Teman-teman Ya Kita Control P Aja Singkatnya Teman-teman Tinggal Cetak Lagi Dan Atur Ukuran Kertas Teman-teman Disini Ya Disini Kertasnya Landscript Nanti Tadi Desain Kita Tadi Menggunakan Portrait Dan Teman-teman Gunakan Kertasnya Ampat Oke Teman-teman Langsung Klik Print Oke Nah Mungkin itu Saja Teman-teman Semoga Bermanfaat Semua Jangan Lupa Like Subscribe Akun Kita Untuk Mendukung Kemajuan Akun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh